Ini gimana, friendsnya? Jujur aja sekarang jam 12 malem, gue tiba-tiba kepengen bikin video Karena dari tadi banyak banget yang nge-DM gue, nge-tag gue di IG maupun di FB Yang menyatakan, gue ngetahu ini hoax atau asli kah Naruto mati Eh? Guys, gue gak bisa berekspresi dulu ya Entah gue harus sedih kah, gue harus emosikah, atau gue harus kecewakah Gue gak ngerti, friends Karena bahkan ya, ada salah satu stasiun televisi Kalau gue liat, dia tuh udah seakan-akan NIP Uzumaki Naruto And then, gue baca-baca di komennya Dia itu belum mati katanya Seolah-olah si stasiun televisi ini Bernubuat atau meramalkan si Naruto bakalan mati Hah? Gimana sih maksudnya? Duh, belum ketok palu Kalau tiba-tiba gak jadi mati Kepreng sedunia Anjayani Di chapter 51, gue juga mau mati Kok gak ada yang sedih? Maksudnya? It's gak jadi mati Rekage tiba-tiba jadi ngetop Ini sebentar, sebentar Gue masih berusaha buat mencerna, friends Jujur, gue tuh gak nonton si Boruto Oke? Gue nonton sebentar lah ya Waktu ketika si Boruto mau ujian cunin Dia pake alat yang bisa membuat Rasengan secara instan Disitu gue, sorry to say, gue skip Gue gak mau nonton lagi, friends Kenapa? Karena gue nonton si Naruto ya Dia itu berlatih Rasengan Sama Jiraiya itu setengah mati Dan story-nya itu dalam banget Bahkan ketika Naruto latihan Rasengan doang ya Itu bisa bikin gue berkaca-kaca Iya, tiba-tiba budak letik si Boruto Bisa Rasengan pake alat Langsung pelas dalam gue, friend Nah, ini Wah Kalau misalkan stasiun televisi udah bikin NIP Uzumaki Naruto Ya gak mungkin dong stasiun televisi nge-prank gitu kan Ini yang di-prank itu gak main-main, friends Walaupun Naruto anime, tapi Efeknya atau dampaknya itu bisa luas banget sih Karena gue yakin pecinta Naruto, termasuk gue Kita itu, apa ya Ikatan emosi sama si Naruto itu dalam Walaupun dia memang karakter anime, fiksi Tapi ikatan emosinya itu gak segampang itu untuk Dicerai-beraikan dengan sebuah hoax Yang mengatakan Uzumaki Naruto mati, friends Gue nonton Naruto dari awal Waktu dia bocah Dari Minato sama si Kusinanya mati Melindungi desa dari serangan si Madara yang mengendalikan Kyuubi Akhirnya itu Kyuubi disenggel Setengahnya di Naruto, setengahnya lagi si Minato Gue ngikutin tuh, friends Bagaimana dia, Naruto kecil Dibully Dijauhi Karena dianggap monster Sampai akhirnya Tamat, yang kecil Masuk ke Naruto Shippuden Gue elit banget tuh Ketika si Pain Mau menyerang Konoha Kemudian Naruto Muncul Setelah latihan dengan si Kodok Bisa Sagemode Disitu keren banget Epic banget Sampai akhirnya Naruto Yang tadinya dianggap sampah Dianggap monster Menjadi hero, friends Karena berhasil Menyelamatkan seluruh negeri Dari cengkraman si Kaguya Naruto, Sasuke Sakura Sama si Kakashi Dan lain-lainnya Berjuang mati-matian Supaya Kaguya Gak jadi Membinasakan manusia Dengan Infinity Tsukiyomi-nya Itu story-nya itu dalam, friends Gue ngikutin hampir Berapa tahun kayaknya deh Air mata Keringet Semangat Emosi Gue luapkan Dengan menonton si Naruto Tiba-tiba Disini Malem-malem Gue baca Banyak yang ngetek gue RIP Uzumaki Naruto Asli gue bingung, friends Karena gue gak nonton si Boruto Jadi gini deh Pokoknya Anggep lah ya Anggep Si Naruto Di Boruto Gak mati, friends Hoax Ya Gue sih seneng-seneng aja Karena dia itu sosok legend Yang menurut gue sih Gak layak buat dimatikan sih Gak tau kalian setuju atau gak ya Naruto itu Harus tetap hidup, friends Supaya semangatnya Motivasinya itu Kita bisa ngikutin Jadi gue gak setuju Naruto mati sih Semoga ini hoax Tapi kalo ini hoax Kacida, friends Keterlaluan Ya keterlaluan sih Karena maksudnya Membuat geger Seluruh dunia Peraniman Dengan Naruto mati Kata gue sih terlalu Gila sih Maksudnya ya Untuk sesuatu yang belum pasti Tapi gue berharap Gak jadi mati sih Itu yang pertama Kalo yang kedua Kalaupun sampai akhirnya Di anime Boruto Si Naruto Dijadikan mati Dibikin mati Sama pengarangnya Wah Kalo buat gue sih Keterlaluan, friends Maksudnya Keterlaluan karena Anime Naruto itu Bagi gue sih Udah legend sih ya Mengambil hati gue itu Luar biasa, friends Oke lah Kalo misalkan di Marvel Kayak Tony Stark Habis kontrak Si Robert Downey Jr Akhirnya dibikin mati Sama Marvel Studio Ya gue masih bisa Apa namanya ya Masih bisa oke lah gitu ya Tapi Naruto Ini karakter fiksi Karakter Jaman dulu Mengisi Masa-masa Gue remaja Yang gak ada kontrak Sama sekali Gak ada aktornya Gak ada orangnya Dia hanyalah Sebuah karakter fiksi Yang dibuat Kalo sampai Dibikin mati Nah itu gue gak tau sih Alasannya apa sih Alasannya si pengarang bikin Naruto mati Bapaknya Boruto mati Kayak apa gitu ya Wih Jadi emosi gue Baru kali ini gue bikin emosi Baru kali ini gue bikin video emosi Jadi Kalo sampai mati Keterlaluan sih Karena menyangkut Segala aspek Pertama Si Hinata Nasibnya gimana Masa jadi janda Masa kalin sama si Raikage Kan Aneh gitu ya Gimana lah coba ya Gue gak bisa membayangkan Hinata kalin sama Raikage Nilai kiri atau gimana Gak ngerti friends Kedua Anak-anaknya gimana men Himawari Sedih juga kan Gak punya bapak Dan yang ketiga Yang Paling kacau sih Menurut gue ya Kalo sampe Naruto mati Di anime Boruto Yang paling kacau sih Kita Fans sejatinya Naruto Kita yang ngikutin Naruto Dari awal sampe akhir Wah Kecewa berat sih Kita bisa Protes banget Friends Kita bisa Bener-bener Komplain lah Ke si Boruto ya Maksudnya Ya Apa tujuannya gitu ya Walaupun storynya Memang jelas Misalkan Walaupun memang Naruto meninggal Dengan story Dengan Penjelasan yang masuk akal Tapi tetep lah Jagoan utamanya Dibikin mati Maka telaluan Apalagi di anime Yang bukan Naruto Di anime yang Boruto Ketelaluan sih Kata gue sih Dan Ya itu membuat kita Sebagai pecinta Naruto Bisa kecewa sih Kecewa berat Gue inget banget dulu aja ya Ketika Itachi Terpaksa dibikin mati Ya Walaupun storynya jelas Ada Value dari kematiannya Yang penting Tapi begitu Karakter Itachi Yang keren itu dibikin mati Banyak fansnya yang sedih Kecewa Wah banyak tuh Gue tau tuh Di seluruh dunia Banyak yang kecewa Itachi mati Sekarang Apalagi friends Utamanya nih Karakter utamanya Yang dijadiin judul Dibikin mati Di anime Anaknya Gila friends Gue sebagai pecinta Naruto Jujur aja di Youtube gue Paling banyak Kayaknya gue Unboxing Naruto Dan video Naruto Itu paling banyak Viewnya Karena gue bikinnya Dengan passion Gue bikinnya Dengan paling semangat Kalau gue unboxing Naruto Makanya Viewnya juga tinggi Ditambah Memang penonton Naruto di Indonesia Itu banyak Friends Kecewa sih Kalau sampai Naruto Dibikin mati Di anime Boruto Ya gue gak terima Pokoknya Gue gak akan nonton Boruto Jadi kalian yang nonton Boruto Boleh komen Sebenernya apa sih Kejadiannya Dan Yang bisa kita lakukan Saat ini sih Nunggu sih Sampai beberapa Minggu ke depan Kita tunggu Apakah berita ini Jadinya hoax Atau Kita tunggu Ada berita sedih Yang gue rasa Bisa Membawa Emosi Setiap kita Pecinta Naruto sih Ya kita tunggu aja Friends Pokoknya ini Berita cukup Menggegerkan lah Bagi gue pribadi ya Sebagai pecinta Naruto Gue gak tau kalian gimana Tinggalin komen Friends Di bawah Kita diskusi bareng Ya Gitu lah Oke Thank you so much Bye bye See you in the next video Sub indo by broth3rmax